Hai guys kita lagi ada di suatu tempat nih jadi kita tuh hari ini mau review bakso mandiri bayemas wikwiw gitulah pokoknya ini tuh lokasinya ada di Wonoharjo kalau nggak salah kan di Wonoharjo Pangandaran ini tuh deket banget sama sawah-sawahan gitu nah ini dia tempatnya ini tempatnya pozitif banget sih lumayan agak panas ya tuh itu buat live musik dan ini tempat makannya unik banget kan tuh dia temen aku udah duduk disitu tuh disini juga ada menyediakan kayak tempat duduk biasa dan ada lesihan juga dan dipinggir tuh ada kayak kali gitu tuh ini tempat ikan-ikan mungkin ya nggak tahu juga pokoknya kita hari ini bakal review baksonya oke itu temen aku dan ini dia menu-menunya tuh dari menu nama-nama baksonya sampai harganya disini juga ada menyediakan minuman gitu dan mari kita review halo 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 Tapi sayangnya bakso lobsternya tuh gak ada Karena disini tuh katanya identik dengan bakso lobsternya Tapi bakso lobsternya kosong mungkin lagi ngambil dulu di laut Belum ada nyirimin dari pantai jadinya kosong Ibu Susi kirimin lobsternya Karena rumahnya Ibu Susi deket guys disitu Boleh kirim kalimat sini kalau yang punya lobsternya Pokoknya kita tungguin aja ya Baksonya sampai nyampe dan kita bakal review gimana rasanya Kita pesen beberapa bakso Kita tuh pesen apa aja tadi Bakso tulang rusuk cinta Iya bakso tulang rusuk cinta Terus bakso tetelan kuah pedas sama bakmi biasa ya Oke Sama minumnya Minumnya udah duluan Oke let's see Ini motor lagi dipake dulu ya Oh ini yang apa Itu yang tadi tuh pedas Ini yang pedas ya Ini yang turut Guys udah nyampe semuanya Ini emang udah Udah ada video Wah iya Ini udah nyampe semuanya Biarin wena natural Ini bakmi biasa Ini bakso apa tadi Ini bakso Bakso tulang rusuk cinta Ini bakso Apa pedas tetelan Ini bakso Tetelan kuah pedas Tetelan kuah pedas Gapapa ada ada cantik ini tadi Mampil guys Mari kita review Gimana rasanya guys Guys kita cobain dulu bakmi nya guys Ayo Oh bakmi Bakmi nya dulu Oke kuah Ini nanti ini dulu Kita cobain bakmi tanpa apa-apa dulu ya Pengen ngerasain rasa originalnya Ini gak pake saus Kita cobain dulu originalnya Biasanya bakmi tuh kalo misalkan Tampak apa-apa udah enak tuh Berarti beneran enak Gimana sih Ini apa ini dagingnya Ini dagingnya banyak Ini mie nya Kena jacket mom Asin Ini gurih asin gitu ya Cek Guys ini bakmi nya Rasanya gurih Gurih asin Tapi asin banget ya Menurut nah ini asin banget Gak tau kenapa Aku gak suka asin Jadi asin di situ Kerasa banget Tapi ini emang asin kan Ini dagingnya daging sapi atau ayam sih Ayam Ayam ya Wow Ini gurih banget sumpah Ini kayaknya pake mencin ya Kerasa banget micinnya Tapi enak guys Kita coba bumbuin ya Oke sambal Sambalnya berapa sendok Sambalnya berapa sendok Dua sendok ya Enggak Enggak Pada sini Campurin kecap Enak kayaknya Tuh guys Keliatan gak Ya keliatan ya Satu aja Satu aja Padahal manis ya Ini Ini emang giwer Kampang banget Liat ya Yuk cobain Masa bismillah wangi Tadi bismillah Gak bismillah Kan setiap Suapan harus bismillah Bismillah Aduh guys ada laler Enak Enak seger Lebih enakan pake ini Enak pake bumbunya Ini seger banget guys Sumpah Enak pake Kalo pake bumbu enak Pake sambal maksudnya Ini kayaknya Sambalnya udah enak Sambalnya enak Udah ada rasanya gitu guys Jadi gurih gitu Gak cuma pedes Tapi dia tuh ada rasa gurinya Mantap Next guys Kita cobain ini apa Baso Baso Cinta Eh Baso tulang rusuk cinta ya Ini guys rusuknya Mantap Ini rusuknya penuh cinta guys Kita cobain Rusuknya aku mah Enggak suka Rusuknya aku mah Oh iya Basonya apa sih Rasa baso Ya enggak lah Takutnya kan beda Yang bedanya apa sih kuahnya Guys liat Gimana Ini kurang ada rasanya Tapi enak ini ya pak Rusuknya ya Tapi ini enak Empuk Rusuknya tuh Enggak Kelet Enggak Alot Itu tuh Empuk banget guys Enak banget Sumpah Gurih banget Ini beneran Naging sapi Berarti Tapi kuahnya Kita cobain Kuahnya Kuahnya hambar guys Ini oil Ini kuahnya Mungkin oil Dari minyak Sama itunya Coba Lemoknya Cobain basonya Aku mau nyobain Baso yang gedenya Cobain baso yang gedenya Tanpa ini dulu ya Tanpa bumbu dulu Tanpa kita racik Pakai Apa-apa Basonya enak lembut Basonya enak banget guys Lembut Ini tipe baso yang bukan baso urat Ini tipe baso-baso halus gitu Tapi ini ukurannya gede Kita cobain pake sambal gak Sambalnya Aku mau masak Eh masak Singkirin Aku mau makan ini Soalnya ini enak banget Sekali gigit deh Kayak ini ya Kayak iga Emang iga ya Tidak Sorry guys Ada laler Soalnya kita di pinggir Kali Ya Iya Ini lokasinya Ada di pinggir kali Ini kayaknya kurang kecap Dena Enggak sih Pedes gak Enggak pedes Sudah Sambal Kita cobain ini Minyak Apa Nggak Itu udah dipisahin buat Nontu Ini Tadi mana sih iganya Bentar Aku mau Ngobain ini Nih guys Harusnya jangan Di emi Tadi Sambalnya Tadi Sambalnya 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 Beda Jujur Ini sambalnya Enak banget Cumpah Biasanya Baso-baso pada Umumnya tuh Sambalnya tuh Kayak hambar Cuma asin doang Yang ini tuh Bener-bener sambal Yang pedes gurih Gitu Sambal 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 Bisaan Berarti Ini Sambalnya Badi gak Goyal Eh gak Goyal Sambal 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 Belum 5 menit lah Gak apa-apa mantep banget sumpah ini kayaknya lama banget guys dimasaknya soalnya dia lembut banget udah lah enggak buang ini enak ini enak banget tapi kalo kata aku yang bawa enak tuh sambalnya next kita cobain ini nak yang terakhir kita pesen apa baso tetelan kuah pedas ya kan itu gak usah pakai sambal makanya udah pedas kuahnya jadi ini tuh kuahnya udah berlumur cabai guys udah merah gini tuh kita cobain ya tanpa apa-apa dulu pedas apa sih guys pedas soalnya ini kuah pedas katanya pedas sih tapi enggak ya kalau pedas banget salah harusnya ya jadi kan pedasnya tuh gimana tapi ini kalau lama-lama pasti pedas nak pedas gak iya pedas kan lama-lama tuh kayak pedas gitu kayak kerasa di mulut pas pertama aku suapin langsung ke tenggorokan pedasnya pas pertama aku suapin gak terlalu kerasa tapi lama-lama tuh kayak nyis gitu di mulut sama tenggorokan guys ini yang bedain mungkin kuahnya doang ya kalau tetelan sama mungkin sama yang ini nih sama yang rusuk cinta eh rusuk cinta kalau bakminya tuh cuma pakai daging ayam doang enak yuk kita cobain basonya 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 pasti sama aja ya gapapa cobain aja hmm 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 seger sih ini yang wah pedas tuh seger lebih ke seger asin sampe enakan ini soalnya kan ini udah dicampur ke kecap sama sambel yang the best sambelnya sih guys disini sayang banget kita gak bisa ngerasain yang lobster karena yang lobster gak ada guys kosong katanya mungkin besok kesini lagi kita untuk cobain yang lobster iya next next kita bakal kesini lagi tapi pengen nyobainnya lobster gimana rasanya kita lanjutin makan aku pengen pakai kecap nih tapi rasa sambelnya rasa kuah sambel ini sama ini beda ya ini tuh kayak pedesnya tuh kayak udah kecampur guys mungkin kecampur banyak air gak paham juga ini 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 dan aku juga dikasih tau temen guys lebih enak kalo pake kecap lebih kerasa lebih testi lagi aku aku mau ngobain lagi ini mbak mie nya aduh udah ngobain nih ya bom udah ayy bener sih ini yang bikin enak sambelnya jujur ini enak banget sambelnya ini nilai sambelnya sembilan persepuluh aku gede sambelnya juara juara edan udah mulai kepedesan ini tekstur mie nya juga bedanya yang ini sama ini ya yang ini tuh kayak bikin sendiri guys lebih kenyal kalo yang ini kayak mie mie biasa mie burung darat mie sarimi gitu keriting eh pak ngebutin ya gapapa guys mungkin saya gituin dulu review mie bakso mandiri mas wikwiu dari kita mas siapa? mas wikwiu mungkin sih mas mie nya sering wikwiu kali boleh saya ambil ngomongnya ya oh iya makasih yang udah support channel kita di like di komen di subscribe di share ke temen kalian yang banyak see you next video aku kaken bye bye salam coet bye bye